Pemirsa Satres Krim Polres Moro Jambi dan Unit Res Krim Polsek Jaluko mengamankan pelaku pembajokan terhadap dua kakak beradik di kawasan Jaluko. Pelaku tidak lain ialah tetangganya sendiri karena permasalahan sepele. Inilah pelaku DA 18 tahun yang berhasil diamankan oleh Satres Krim Polres Moro Jambi dan Unit Res Krim Jaluko. DA merupakan pelaku yang membajok MA 22 tahun di kawasan desa penyengat Olak, Jaluko, Kabupaten Moro Jambi pada minggu 11 September 2022 lalu sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Korbannya ialah MA dan ASM yang merupakan kakak beradik. Bersama-sama menemui DA di mana sebelumnya antara korban dengan pelaku telah berkomunikasi via WhatsApp dan sepakat bertemu di TKP. Sebelumnya diketahui antara pelaku dan korban terlibat perselisihan sehingga terjadi insiden tersebut. Diketahui setelah bertemu di tempat kejadian, pelaku DA langsung menganiaya MA dengan memakai celurit hingga membuat luka robek pada bagian perut. Sementara korban AM terluka di bagian kaki kiri yang terinjak celurit pelaku ketika hendak menolong korban MA yang merupakan adiknya. Korban MA langsung dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong lagi. Pak, karena kan kejadian baru semalam, makanya masih terus kita dalami lebih lanjut lagi, Pak. Masihnya lebih dari satu orang, Pak? Sampai saat ini baru terduga satu orang, Pak. Masih terus kita kembangkan apakah ada pihak lain yang terlibat atau tidak. Ada saksi yang diperiksa sekarang? Untuk saksi, ada beberapa yang lagi kita periksa, akan tetapi lagi kita kumpulkan beberapa keterangan untuk membangun bagaimana terjadinya kejadian semalam. Selain pelaku, polisi juga mengamankan satu buah parang dengan panjang 30 cm dan satu buah celurit. Terima kasih telah menonton!